Apakah kalian tahu bagaimana keberadaan umat Islam di Korea Selatan dan bagaimana Islam bisa masuk ke negara Korea Selatan ini? Simak penjelasannya berikut ini. Kali ini kita akan membahas jejak peradaban Islam di Korea Selatan. Korea Selatan, sebuah negara yang kaya akan sejarah dan budaya, telah menjadi sorotan dunia untuk prestasinya dalam berbagai bidang. Namun, dibalik gemerlapnya perkembangan modern, terdapat jejak sejarah yang menarik tentang peradaban Islam di negeri ini. Meskipun mayoritas penduduk Korea Selatan menganut agama Buddha atau Kristen, pengaruh Islam telah melahirkan kontribusi berharga dalam berbagai aspek kehidupan di negara ini. Perjalanan sejarah hubungan antara Korea Selatan dan Islam dimulai pada abad ke-7 Masehi, ketika para pedagang Muslim menjelajahi jalur sutra maritim. Para pedagang ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam. Meskipun tidak ada bukti konkret mengenai penyebaran Islam pada masa itu, keberadaan para pedagang Muslim memberikan kontribusi dalam membangun hubungan awal antara kedua budaya. Salah satu dampak positif dari peradaban Islam di Korea Selatan adalah pengaruhnya dalam bidang pendidikan. Beberapa tokoh intelektual Muslim yang memasuki Korea Selatan membawa pengetahuan Islam yang mendalam. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan mulai memperkenalkan pelajaran mengenai sejarah dan budaya Islam. Hal ini tidak hanya membuka wawasan masyarakat Korea Selatan, tetapi juga mensiptakan lingkungan akademis yang lebih beragam. Pengaruh Islam juga terlihat dalam seni dan arsitektur Korea Selatan. Beberapa bangunan bersejarah menggabungkan elemen-elemen arsitektur Islam, menciptakan harmoni unik antara tradisi lokal dan pengaruh asing. Seniman dan arsitek Muslim ikut serta dalam proyek-proyek seni dan pembangunan, menyumbangkan keahlian mereka dalam menciptakan karya-karya yang menggambarkan keindahan dan keragaman seni Islam. Perdagangan antara Korea Selatan dan negara-negara Muslim telah memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak. Hubungan perdagangan ini bukan hanya sebatas pertukaran barang, tetapi juga pertukaran budaya. Banyak wira usahawan Muslim yang telah sukses membuka usaha di Korea Selatan, membawa serta inovasi dan nilai-nilai bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Meskipun Muslim masih merupakan minoritas di Korea Selatan, keberadaan mereka telah menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan harmonis antara berbagai kelompok agama. Dialog antarumat beragama semakin berkembang, menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan kesamaan antara budaya dan agama. Pada tahun 1997, KMF melaporkan ada sekitar 30 ribu Muslim di Korea Selatan. Pada tahun 2000, diresmikan Masjid Korea di Itaewon, Seoul, yang menjadi salah satu masjid terbesar di negara itu. Jumlah Muslim terus meningkat dengan kedatangan pekerja asing, mahasiswa internasional, dan pernikahan campuran antara Muslim dan non-Muslim di Korea Selatan. Meskipun Islam di Korea Selatan masih merupakan minoritas agama, komunitas Muslim terus berkembang dan berkontribusi pada kehidupan Korea Selatan telah memberikan dukungan untuk memfasilitasi keberadaan komunitas Muslim, termasuk pembangunan masjid dan penyediaan fasilitas keagamaan lainnya. Selain itu, beberapa universitas di Korea Selatan telah memperluas program studi untuk memasukkan program studi Islam dan bahasa Arab sebagai respon terhadap peningkatan jumlah mahasiswa internasional dari negara-negara Muslim. Dan itulah tadi peradaban Islam di negara Korea Selatan. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Dunia Islam. Kali ini kita akan membahas Kehidupan umat Muslim di negara Thailand. Sebelum memasuki videonya, kalian bisa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi Islam di dunia. Kalian juga bisa melihat kajian-kajian Islam di kanal masjid. Dan jika ingin melihat sejarah-sejarah Islam, kalian bisa juga menonton di kanal Sejarah Islam. Terima kasih. Thailand Thailand, atau sering disebut juga negeri gajah putih, terletak di sebelah utara Malaysia dan sering dilukiskan sebagai bunga yang mekar di atas sebuah tangkai. Thailand berarti negeri yang berdeka, karena memang merupakan satu-satunya negeri di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuasaan Barat atau negara lain. Di Thailand, negeri yang mayoritasnya beragama Buddha, terdapat lebih dari 10% penduduk Muslim dari seluruh populasi penduduk Thailand, yang berjumlah kurang lebih 67 juta orang. Penduduk Muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand, yang dalam sejarahnya adalah bagian dari daulah Islamiyah Patani. Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisi Kerajaan Patani Raya, atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Patani berasal dari kata Al-Patani, yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan muslim terkenal. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerjaan muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu, mereka membantu Kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krungtep Mahanakon, atau yang sering dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Saleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Islam sudah ada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan. Sejak awal mula penyebaran Islam dari jazirah Arab. Hal ini bisa kita lihat dari fakta sejarah, seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand. Dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan daulah Islamiyah Patani, menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum Kerajaan Thai. Walaupun bukan mayoritas, kaum muslimin boleh berbangga hati karena mereka merupakan komunitas agama terbesar kedua di negeri Gajah Putih. Dengan semakin akomodatifnya pemerintah, lutupan konflik dan kekerasan di Thailand Selatan Kian berkurang. Hal itu terjadi khususnya setelah sistem otonomi diterapkan, sehingga kekuatan lokal dapat menentukan pemerintahan daerah lokal, walaupun dalam bingkai ketetapan pemerintah pusat. Identitas Islam dipandang sebagai peluang, alih-alih kecurigaan oleh otoritas tempat. Kerajaan Thailand saat ini terus berusaha membangun citra sebagai negara yang ramah terhadap wisatawan muslim. Seperti yang diketahui, pariwisata merupakan salah satu motor pemasukan negeri setempat, yang sangat signifikan. Lebih lanjutnya lagi, Bangkok juga cukup serius dalam mengembangkan industri halal, khususnya yang bergerak dalam bidang turisme. Masyarakat dan pelajar muslim Indonesia juga mengadakan silaturahim bulanan dalam forum pengajian ngajikun, yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Thailand. Pemerintah Thailand juga membantu penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Thailand, serta membolehkan warga muslim mendirikan masjid dan sekolah muslim. Kurang lebih tercatat lebih dari 2.000 masjid dan 200 sekolah muslim di Thailand. Umat Islam di Thailand bebas mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan. Tak hanya itu saja, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand juga sudah mencapai level yang lebih luas, tidak hanya sekedar bersifat nasional dan regional. Dan itulah tadi tentang kehidupan umat muslim di negara Thailand. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.